Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, kita lanjutkan ya. Minggu lalu kita sudah sampai dengan signifikan tes. Tugas, kemudian Anda juga ada tugas ya. Mana ya yang tugas ya. Yang ini ya, mohon dikerjakan ya. Mudah-mudahan sudah dikerjakan. Nah sekarang kita akan masuk ke binary hypothesis testing. Sebelum masuk ke binary hypothesis testing, Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada, kita langsung saja ya. Masuk ke binary hypothesis testing. Kemarin sekedar reminder bahwa kalau kita hanya mempunyai satu hipotesa, sebut saja sebagai null hypothesis, Maka kita bisa mengecek kebenaran hipotesa ini menggunakan apa? Signifikan, 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 signifikan testing. Nah terus kalau kita mempunyai hipotesa lebih dari satu, Misalkan di sini ada hipotesa satu atau alternatif hipotesa, Maka kita menggunakan atau mengetesnya dengan hypothesis testing. Hipotesis testing. Gimana konsep hipotesis testing? Maka misalkan dari dua hipotesis, Ada dua kemungkinan kan? Misalkan kita sudah membuat dua hipotesis, Kemudian langkah selanjutnya Anda melakukan observasi, Observasi. Berarti kemungkinannya adalah menerima atau mendukung, Menerima hipotesa 0 Atau menerima hipotesa 1 Menerima hipotesa 1 Otomatis ketika menerima H0 Berarti secara langsung juga menolak H1 Ketika menerima H1 berarti otomatis menolak H0 Nah gitu Jadi kemungkinannya menerima atau menolak H1 Atau menerima H0 atau menerima H1 Karena baik H0 dan H1 itu diturunkan dari sebuah model probabilitas Baik H0 maupun H1 itu diturunkan dari sebuah model probabilitas Model probabilitasnya misalkan seperti ini Ini sebuah model probabilitas Maka Misalkan kita mempunyai dua hipotesa Model probabilitas ini akan dibagi secara otomatis menjadi dua bagian Menjadi dua bagian Misalkan ini bagiannya si hipotesa H0 ini adalah bagiannya hipotesa 1 Kalau observasi kita misalkan mendapatkan nilai di sini Misalkan observasi kita X hasil sampling ya Rata-rata samplingnya misalkan berada di sini Maka kita menerima H0 dan menolak H1 Kalau kita mendapatkan samplingnya di sini Maka di sini kita menerima H1 menolak H0 Gampang lah ya Ini probabilitas H0 dan probabilitas 1 adalah sebuah model Sebuah model probabilitas A priori probability that the probability model before an outcome is observed Artinya sebuah model probabilitas yang sudah diketahui Sebelum observasi Kemudian Tahapan selanjutnya There are two sub-experimen Ada dua jenis eksperimen Nah eksperimen pertama The first sub-experimen Memilih sebuah probabilitas model Dari sebuah sample space Sebagai contoh Probabilitas H0 dan probabilitas H1 Ini bisa menjadi sebuah Gaussian Ataupun another probabilitas Artinya Prior probabilitas ini Bisa modelnya Gaussian Ataupun Poisson Ataupun eksponensial Pemilihan jenis probabilitanya Ini Bisa macam-macam Ataupun Sudah diketahui sebelumnya Nah kemudian Ketika mengambil sebuah sample 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 ini juga mempunyai Sample ini mempunyai model kan Mempunyai model probabilitas Nah kalau sampel Ini mengikuti teori Large number Dan Central limit theorem Yang menyatakan apa Kalau sampel Distribusi Probabilitas dari sampel Adalah Gaussian Pasti-pasti Pasti-pasti Jadi apapun Apapun model Probabilitasnya Kalau disampling Hasilnya adalah Gaussian Mudah-mudahan Kemudian Pada proses yang kedua Misalkan kita ingin mencari Probabilitas X Discrete random variable Dengan diketahui Apa ini Dengan diketahui Hipotesa 0 Ataupun hipotesa 1 Jadi Kalau kita melakukan observasi Melakukan observasi Katakanlah sebuah X Dari sampel ini Ini ada dua kemungkinan Ini merupakan Probabilitas X Di bawah Atau Dengan Sebuah hipotesa 0 Atau Atau X Probabilitas X Given by Atau diberikan Hipotesa 1 Kan hanya ada Dekua kemungkinan Jadi X ini Anggotanya Si HO Atau X ini Anggotanya H1 Gitu Kira-kira Nah Kalau Si random Variable-nya Ini Continue Maka PDF-nya Ini PDF-nya Bentuknya Continuous Atau Probability Density Function Kalau X-nya ini Discrete Berarti Probabilitasnya Dalam Bentuk Probabilitas Must Function Must Function Oke Sampai Sini Ada Pertanyaan Kalau Tidak Ada Kita Lanjutkan Oke Nah Kemudian Tes Atau Melakukan Sampling Ini Dibagi Menjadi Dua Set Atau Dua Himpunan Dimana Himpunan Pertama Adalah Sebuah Himpunan Yang Beranggotakan Atau Mendukung Hipotesa Nol Adapun Himpunan Kedua Ini Merupakan Himpunan Yang Mendukung Hipotesa Satu Sehingga Hubungannya Kalau Diketahui Diketahui Himpunan Yang Mendukung A0 Adalah A0 Maka Himpunan Yang Mendukung A1 Merupakan A1 Dimana A1 Sama Dengan Komplement Dari A0 Itu Sama Seperti Ini Misalkan Disini Ada Batasnya Ini Berarti Himpunan Ini H0 H0 Ini H1 Berarti Variable X Yang Berada Disini Merupakan Merupakan A0 Ada Variable X Yang Berada Disini Merupakan A1 Kita Lihat Bahwa A1 Merupakan Komplement Komplement Artinya Pelengkap Kemudian Untuk Mengetahui Akurasinya Akurasi Measure Of The Test Consist Error Probabilitas Ini Kita Lihat Disini Ada Dua Jenis Error Yang Bisa Muncul Kita Lihat Error Tipe 1 Apabila Definisinya Menerima Hipotesa 1 Ketika H0 Nol Adalah Yang Benar Ini Berarti Probabilitas Menerima A1 A1 Artinya Daerah Yang Sini Padahal Padahal H0 Yang Benar Berarti Ini Error Error H0 Yang Benar Tapi Kok malah A1 Yang Diterima Begitu Atau Atau H1 Yang Diterima Ini Yang Disebut Dengan Tipe 1 Tipe 1 Error Kemudian Tipe Error Yang Kedua Adalah Menerima H0 Padahal H1 Yang Benar Atau Probabilitas A0 Diberikan Padahal Diberikan H1 Yang Benar Ini Disebut Dengan Tipe Tipe 2 Gitu Oke Ada Pertanyaan Silahkan Mudah-mudahan Bisa Dipahami Oke Kita langsung Ke Sample Ini Oke Oke The Noise Voltage In A Radar Detection System Is A Gaussian Radar Detection Gaussian Random Variable Ya N Begitu Ya Jadi Misalkan Ini Sebuah Radar 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 Voltage In A Radar Detection Is Gaussian Random Variable Berarti Disini Noise Berarti Kan Disini Output Dari Radar Ini Output Output Dari Radar Ada Yang disebut Dengan Noise 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 Ini Disimbolkan Disimbolkan Noise Disimbolkan Dengan Huruf N Dimana Huruf N Ini Normal Atau Gaussian Gaussian Sebutnya Seperti ini Gaussian 0 Dan 1 Ini Artinya Apa Berarti Noise Ini Terdistribusi Gaussian Distribusi Gaussian Bentuknya Seperti Apa Ya Seperti Ini Seperti Ini Min Disini 0 Dan 1 Maksudnya Apa Berarti Disini Min Nya 0 Dan Standar Deviasinya 1 Kemudian Ketika Sebuah Target Is Present Berarti Ada Sebuah Target Yang Datang The Reserve Signal Menjadi X Sama Dengan V Plus N Jadi Ketika Disini Ada Target Ada Target Dideteksi Begitu Kan Set Set Nah Seperti Ini Disini Di Apa Namanya Ada Tambahan Energi Kan Disebutnya Sebagai V Disini Voltage Voltage Pulsa Dari Target Nah Sehingga X Disini Ini adalah X adalah Signal yang Diterima oleh Radar Sama Dengan V Ditambah N Ini Kalau Ada Target Kalau Nggak Ada Target Berarti X Berapa X Sama Dengan N N Saja Kalau Nggak Ada Target Ini V Sama Dengan 0 Disini Ditambah 0 Karena V Sama Dengan 0 Begitu Nggak Ada Target Otherwise The Receive Signal X Sama Dengan 0 Ketika Tidak Ada Target Periodically The Detector Perform A Binary Hipotesis Test Dengan H0 Ini H0 Adalah H0 Adalah No Target No Target Kalau H1 Target Present Ada Target Oke Oke ya Sampai sini Oke ya The Acceptance Set Of The Test Are A0 Itu Apabila X Itu Kurang Dari X 0 Ini Maksudnya Apa Kembali Lagi Apa Berarti kan Kita Mencari Sebuah Himpunan Ini Ini Adalah Signal Yang Diterima X Kemudian Signal Yang Diterima Itu Mengikuti Sebuah Probabilitas Mengikuti Probabilitas Dan Dan Disini Adalah Batasnya X X X X X X X Disebutkan Bahwa A 0 A 0 Berarti Areanya H 0 Kan H 0 Ini adalah Areanya Disini Ini Ini A 0 Ada pun H 1 Disini Areanya Disini Ini adalah Areanya H 1 A 1 Ini Area Yang mendukung Hipotesa 1 Kita Lihat Apa Artinya Maknanya A 0 Adalah Daerah Dimana Ketika Sinyal Yang Diterima Itu Di bawah X 0 Di bawah Sebuah Nilai Nilai X 0 Berarti Kalau Sinyal Yang Diterima Itu Kurang Dari Misalnya X 0 Sama Dengan 10 10 Volt Berarti Kalau Sinyal X Ini Kurang Dari 10 Maka Dia Tidak Ada Target Kalau X Lebih Lebih Besar Dari 10 Volt Berarti Mengindikasikan Ada Target Kira-kira Seperti Itu Di sini Tugasnya Adalah Draw Gambarkan Sebuah Receiver Operating Curve Kurva Receiver Beroperasi Untuk Voltase Dari Sebuah Radar Kalau Dideteksi Kalau 0 Voltasenya 1 Dan 2 Volt Oke Dari Soal Ini Ada Pertanyaan Pak Jadi 10 Volt Itu Cuma Contoh Yang X Nol 10 Volt Yang mana Yang X Nol Itu 10 Volt Oh Ini 10 Volt Contoh Saja Tadi Oh Iya Baik Iya Oke Oke Draw The Receiver Operating Curve Of The Radar System For The Three Target Voltage Jadi Ada Tiga Target Yang Mempunyai Voltase 0 1 Dan 2 Gitu Untuk Menggambar Sebuah Receiver Operating Curve Maka Kita Harus Mencari Probability Miss Dan Probability False Alarm Probability Miss Itu Apa Probability Miss Miss Berarti Tidak Miss Berarti Tidak Bisa Mendeteksi Berarti Disini Probability Miss Adalah Probabilitas Apa Probabilitas A Nol A Nol Berarti Targetnya Tidak Ada Padahal Ada Begitu Iya Probabilitas F A F A itu Apa F A itu False Alarm Jadi disini Saya tulis False Alarm Alarm False Alarm Atau Sinyal Palsu Begitu Adalah Probabilitas Mendeteksi Target Berarti A1 Padahal Tidak Ada Iya Padahal Tidak Ada Mendeteksi Target Padahal Tidak Ada Iya Nah Bagaimana Ini As a Function Of X Nol Berarti Kira-kira Nanti Grafiknya Kayak gini Berarti Disini Adalah X Nol Nya X Nol Nya Apa tadi Threshold Nya Nah Ini Grafiknya Ini Ada P Miss Dan P Miss Dan Dan Atau P F A Iya Gimana Grafiknya Pertanyaannya Kan Begitu Yuk Kita Kulik Satu Satu Under Hipotesis H Nol X Sama Dengan N Karena Nggak Ada Target Adalah Gaussian Dengan Min Nol Dan Standar Deviasinya Adalah Sigma Kemudian Dalam Hipotesis Satu X Adalah Voltase Dari Target Ditambah Dengan Noise Dimana X Ini Menjadi Sebuah Random Variable Dengan Min V Dan Standar Deviasinya Nol Eh Sorry Standar Deviasinya Sigma Gitu Kita Lihat Probabilitas Miss Tadi Saya Sudah Sebutkan Adalah Probabilitas Tidak Ada Target Padahal Ada Target Gitu Ini Sama Dengan Probabilitas X Kurang Dari X Nol Ya Kurang Dari X Nol Ketika Ada Target Maka Menghitung Probabilitas Probabilitas Nya Adalah Key Function X Nol Minus V Kok Bisa Si Pak Begitu Coba Yuk Kita Lihat Yuk Kita Menghitung Yang P Miss P Miss Langsung Saja Saya Adalah Probabilitas X Kurang Dari X Nol Berarti Kurang Dari Dreshold Diketahui Bahwa H Satu Itu Sama Dengan Key Function Dari X Nol Min V Dari Sama Dari As Dari Sama Dari Are Dari Sama Dari PDF dari H1 apa? Ini kan merupakan PDF dari X. PDF dari X di mana X sama dengan V plus noise. Atau dari X ini merupakan normal dengan minnya V. Standar deviasinya adalah sigma. Berarti di sini ada V. V kemudian di sini adalah X0. X0. Maka probabilitas X. Ini adalah probabilitas ini adalah. Menghitung probabilitas ini sama saja merupakan key function. Dari, kalau seperti ini, kan sama saja dengan integral dari minus T hingga sampai dengan X0. Dari PDF dari X. PDF dari X itu kalau dibikin standar normal atau... Ya, intinya sih sama seperti ini. Seperti ini. Nah. Karena... Karena kok bisa mendapatkan key function? Kemudian... Kemudian... Kalau Z-nya itu... Z berarti kan key function itu... Z-nya adalah X0 kurangi V dibagi dengan standar deviasinya. Ini dengan standar deviasinya. Di sini berarti... Ini Z0 ya. Z0 ya. Z0 ya. Berarti kan akan ekivalen dengan... minus T hingga sampai dengan Z. Ini PDF... Dari standar normal. Dari standar normal. Seperti itu. Ini PDF dari... Kalau seperti ini. Nah, ini akan ekivalen dengan... key function X0 minus V. Kan sebenarnya mengambil dari sini. Key function dari ini. Gitu. Kemudian... Probabilitas false alarm ya sebaliknya. Berarti kan di sini... Kalau kita lihat... Probabilitas X lebih besar dari 0. Ini di mana... H0 berarti tidak ada target. Sehingga kita bisa gambarkan... Di sini ya. X-nya ini berarti sama dengan N kan di sini. Sama dengan N berarti... Di sini 0 kan. Kalau N sama dengan... Mu-nya kan 0, sigma. 0, sigma. Sehingga... Given by the X0 di sini. Probabilitas... Berarti di sini adalah... Satu... Dikurang probabilitas X0... Sampai dengan T hingga... PDF dari X. X-nya tapi ini. X-nya ini berarti... Saya ke atas... Satu... Minus... X0... Sampai dengan T hingga. Ini... N... 0... Koma sigma. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan dari sini. Kita lihat bahwa... Baik... P-mis maupun P-F-A merupakan fungsi dari X0 kan. Ya. Fungsi dari X0 di sini. Fungsi dari X0. Fungsi dari X0. Di sini juga fungsi dari X0. Sehingga... Saya hapus di sini... Kurvanya adalah... Terhadap... X0. Ya. Ini adalah... Kurva... FA... False alarm. Ini adalah kurva... Miss. Miss. Dan... Miss ini... Kok ada tiga? Ya. Tiga. Karena... Yang ini adalah... Ketika V-nya sama dengan 0. Yang ini adalah ketika V-nya sama dengan 1. Di sini V-nya sama dengan 2. Kira-kira seperti itu. Ada pun yang F-A. Ini tidak dipengaruhi oleh... Voltage. Ya. Tidak dipengaruhi oleh tegangan target. Oh, enggak ada target. Ya, enggak dipengaruhi target. Sehingga... Kurvanya hanya 1. Baik... Saat V-nya 0, 1, ataupun 2... Untuk false alarm-nya cuma 1. Nah, ini... Bentuk lain saja. Kalau kita lihat... X dan Y-nya itu... Kalau yang Y-nya itu P-miss. Kalau yang... X-nya itu P-FA. Karena... Nilai minimum dan maksimumnya sama. Kita lihat ini. Minimum dan maksimumnya sama. Maka kita bisa bentuk... Atau kita bisa plot... Grafik P-miss versus P-FA. Ya, kira seperti ini. Nah, ini 2 grafik ini yang disebut dengan... Grafik Receiver Operating Curve. Atau daerah kerja receiver. Seperti itu. Ada pertanyaan? Silahkan. Pak, mau nanya, Pak? Silahkan. Silahkan. Grafik A kan satu persatu ya. Terus gabungin gitu. Ya itu, Pak. Kalau lihat ini, grafik A. Grafik A merupakan X-0 versus... Probabilitas kan? Baik itu probabilitas P-miss ataupun probabilitas P-FA. Kita lihat, misalkan yang P-miss duluan deh ya. P-miss kalau P-FA kan gampang ya. P-miss nih. P-miss adalah probabilitas saat mendeteksi tidak ada target. Tidak ada target padahal ada target. Tidak ada target. Miss kan berarti. Miss kan berarti. Wah, misalkan saya nembak enggak kena. Wah, berarti miss begitu. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ini secara matematis ekspresinya seperti ini. Probabilitas tidak ada target padahal ada target. Itu sama dengan probabilitas di mana X-nya kurang dari threshold kan. Kurang dari threshold diberikan probabilitas H-1. Probabilitas H-1 apa? Probabilitas H-1 adalah di sini X. Ini probabilitas H-1. H-1 kan. H-1 itu merupakan area X di mana X itu ada target kan. Ada target berarti V ditambah noise. Ya kan? Nah, X itu distribusinya apa? Distribusinya adalah Gaussian. X Gaussian di sini saya tulis Gaussian dengan apa? Dengan min-nya itu sama dengan V dan standar deviasinya sama dengan standar deviasi. Dari mana ini? Dari mana ini? V-nya kan ketika ada target kan berarti ada tegangan dari targetnya V. Kemudian standar deviasi ini dari mana? Dari noise kan. Kalau dari dua jenis variable ini yang random yang mana? Yang ini, yang noise kan. Yang menyebabkan random noise. Ada pun tegangan dari objek itu konstan. Kalau Anda ingat, misalkan ini dalam sebuah oscilloscope ya. Ini misalkan tegangan yang diterima. Kalau noise itu di sini. Di sini aja. Tapi kalau di situ dialiri sebuah tegangan DC. Let's say V. V maka yang terbaca dalam oscilloscope kan jadi naik seperti ini. Kira-kira seperti itu. Bentuk ini kalau di sini bentuk jenis probabilitasnya kayak gini jadinya. Ini distribusi noise-nya. Bentuknya kalau ditidurkan jadi seperti ini. Ini V. V. Ini adalah distribusi di mana sinyal ada target. Di mana radar ada target. Di sini rata-ratanya V. Kemudian di sini standar deviasinya sigma. Kemudian probabilitas X di kurang dari X0. Misalkan di sini ada X0 di sini. X0 probabilitas X kurang dari X0. Berarti kan di sini nih. Ini berapa nilai probabilitasnya? Ini yang dihitung. Oke. Makanya. Oke. Misalkan V-nya sama dengan 0. Sekarang ambil V-nya sama dengan 0. Berarti ini sama dengan 0. Sama dengan 0. Sama dengan 0. Sama dengan 0. Berarti kalau XO-nya 0, maka P mis-nya berapa? Kalau XO-nya 0, P mis-nya berapa? Lihat grafik ini. Kalau XO-nya 0, P mis-nya berapa? Halo? Kamu ada? Gak tahu pemakannya gak jawab, Pak. Oh, gak jawab. Oke. Kalau X-nya 0, berarti ini pindah ke sini, kan? Oh, iya, Pak. Oke. Oke. Kemudian. Oke. Kemudian. Oke, Pak. Luasnya berapa? Luasnya berapa? Luasnya berapa? Paham gak? Paham gak? 50%, Pak. Ya, 50% kan? Setengah kan? Iya. Iya. Makanya kita lihat garis yang putus-putus yang pertama nih. Ketika XO-nya 0, maka nilai probabilitas P mis-nya ini setengah. Oke. Oke, Pak. Oke. Paham ya? Paham gak? Paham, Pak. Lanjutin, Pak. Sampai kelar, Pak. Iya, iya, iya. Oke. Kemudian kalau X-nya... X 0-nya itu sama dengan minus 2? P mis-nya berapa? 0, Pak. 0? Gak tahu sih, kayaknya 0. Soalnya kan dia mulainya di... Gitu. Iya. Sebenarnya lebih tepatnya adalah integral dari minus T hingga... Sampai dengan minus 2, ya. Standar normal dengan rata-ratanya V. Kemudian i-nya segini. Sebenarnya gak 0 persis sih, tapi mendekati 0. Tapi nilainya sangat kecil. Sehingga kalau dilihat di sini gak 0. Di sini kira-kira kan? Gak 0. Gak 0 kan? Tapi kecil gitu. Oke? Oke, Pak. Oke, itu ya. Terus kalau misalkan... X 0-nya... 4. Begitu kan? 4 berarti kan... X 0-nya di sini, ya. Iya, Pak. Iya, di sini. Wah, ini udah hampir menutupi semuanya, nih, ya. Kira-kira mendekati 1, lah, ya. 0,0009 mungkin, ya, Ali, ya. Makanya di sini, nih. Di 4, nih. Udah mendekati 1, nih, ya. Ini kan saturasi sebenarnya. Oh, iya. Oke. Oke. Sekarang yang V1. Atau... V1, lah, ya. V1. V-nya adalah, tegangan yang diterima adalah 1 volt. Nah. Kalau X 0-nya 0, V miss-nya berapa? Kita lihat grafik. Grafiknya berarti yang ini, ya. Oke. Kita lihat. Kira-kira di sini, lah. Ya, mungkin 0,2 kali, ya. 0,2-an lah. Oke. Nah, kalau X 0-nya sama dengan 2, P miss-nya berapa? P miss-nya di sini. Eh, sama dengan 1 dulu lah. Sama dengan 1, biar gampang. 1, P miss-nya adalah setengah. Kalau lihat grafik di sini, nih. Setengah. Gitu. Dan seterusnya. Silahkan, ada pertanyaan. hanya dengan 2, 1. Eh, tabak. Tengah. Tengah. Tengah, tengah. Tengah, tengah. 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 Tengah, tengah. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini ada bacaan tambahan, tapi ini nanti nggak masuk ke ujian ya. Ini kalau Anda mau masuk, mau baca-baca lebih lanjut gitu ya, boleh. Ada maksimum posterior probability test, ada name and person test gitu. Gitu, ada pertanyaan? Silahkan. Nggak ada Pak, kalau saya. Iya, nggak ada. Oke, kita masuk ke materi baru ya. Bentar, saya upload dulu materinya yang baru ke emas. Tidak. 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 Terima kasih. 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 Error. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Terima kasih. 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 ada 5 metode. metode. terima kasih. terima kasih. terima kasih. berarti ada. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. Berkelompok, di mana masing-masing kelompok, tiap kelompok mempunyai 8 member. Silahkan berkelompok, tugasnya adalah membuat video penjelasan dari metode masing-tiap-tiap metode. Membuat video penjelasan, penjelasan, kemudian di-upload di Youtube. Di Youtube, di-upload di Youtube. Nanti link-nya di-submit ke Emas. Silahkan, ada pertanyaan. Yang kedua apa tadi Pak? Yang kedua di-upload di Youtube. Pak izin tanya, untuk yang 5 metode itu kita milih sendiri Pak, mau metode yang mana? Ya, silahkan dipilih sendiri, tiap kelompok berbeda berarti kan? Atau mau saya bentuk kelompoknya? Bapak aja yang bentuk Pak, soalnya nggak ada list. Nggak ada ini ya, ya Pak. Baik, 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 baik. Daripada nanti bikin gaduh ya. Terjadi gegaduhan. Oke, lihat ya di sini ya. Kelompok 1 adalah nomor urut absen 1 sampai 8. Kelompok 2, nomor urut absen 8 sampai dengan 9 sampai dengan 16. Pak, kita tidak tahu absen berapa ya Pak, masalahnya. Nanti saya informasikan di emas ya. Baik Pak. Ya. Ini mengerjakan blind video blind estimator. Ini mengerjakan Estimasi random variable given an event. Nah, kelompok 3, nomor urut 17 sampai dengan 24. Ini adalah Estimasi random variable given by other random variable. Kelompok 4, 25 sampai dengan 32 ya. Hmm, tak. Hmm, ada. Selamat menikmati. 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 berdasarkan absen tersebut. Seperti itu. Ada pertanyaan? Silahkan. Berarti tadi tugasnya di kelompok itu cuma buat video posting YouTube. Tugas video, posting YouTube, kemudian submit linknya, link YouTube-nya. Terima kasih, Pak. Sama-sama.